Halo penduduk bumi dan kaum Omnivora dimanapun Anda berada, bagaimana kabar ya? Belum lama ini saya melakukan wawancara bersama mantan pemain timnas Indonesia bernomor punggung delapan, ya, Eli Aiboy. Eli Aiboy ini adalah salah satu pemain dan sekaligus pelatih sepak bola di beberapa daerah. Oke, daripada gagal paham, mari kita simak wawancaranya. Cekicrot, kayak IQ7-nya. Halo, Assalamualaikum, Kakak Eli. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kakak? Alhamdulillah, baik. Sekarang lagi di mana, Kakak Eli, posisi? Sekarang posisinya masih di Papua. Di Papua, oh. Sekarang lagi megang tim mana nih, Kakak? Insya Allah, mungkin dengan Bupati kemarin sudah jumpa, mereka sambung lagi dengan saya. Saya akan kerjasama lagi untuk 2021 nih. Tim Waropeng sendiri yang ada di Papua yang di Kasta Nasional, Liga 2. Di sini di Papua sendiri ada dua tim yang main di Kasta Nasional, yaitu Papua, Persia Waropeng, sama Biak. Oh, sama Biak ya? Iya, itu yang main di Liga 2, sama. Oh, berarti zona timur, Kakak ya? Zona wilayah timur. Zona wilayah timur. Berarti lapang besar nanti siapa tahu bisa ketemu sama rahasil GONFC. Iya, mudah-mudahan. Dan memang target saya seperti itu. Seperti tahun kemarin, 2019, sebelum 2020 pandemi ini. 2019, ya, tim Waropeng sendiri saya bawa sampai masuk di Lapan Besar, di Sudho Harjo, begitu. Wow. Kakak, udah denger kabarnya Ransi Legon FC, tentang Cilogon FC sudah diakuisisi oleh Raffi Ahmad. Iya, selama ini saya cuma dengar isu Cilogon, mau dijual, mau dijual. Sementara-sempat saya ikut meeting, mau dijermating di Jogja. Saya duduk sama Trium, yang punya on-airnya langsung. Siapa saya lupa, Pak siapa. Pak Yudi, ya? Pak Yudi langsung, terus dengar suh katanya mau dijual sama teman-teman juga. Cuma memang harganya mahal. Tapi ya, itulah sasta 32G. Cuma pas saya dapat isu berita lagi, saya lihat di YouTube, di internet. Beritanya langsung heboh setelah ada Kalimantan yang dipegang sama Dewa Uniti itu, jualnya ke situ. Sekarang Raffi Ahmad sudah ambil Cilogon Uniti lagi. Iya. Namanya Ransi. Cilogon FC. Cilogon FC, ya. Tapi luar biasa. Apalagi Hamka Hamza, itu adik saya, dan sangat luar biasa, dan dia juga tim nasional, dan dia juga ada timnya yang bagus, dan yang saya dapat informasi, dia sebagai manajernya di situ, ya. Ya, manajernya. Dia dengan on-airnya langsung, ya. Sebagai coach, dan dia sebagai coach itu. Dan itu sangat bagus, dan memang itu sudah bidangnya dia lagi. Itu Hamka Hamza, karena memang dia pelatang main, dan dia banyak tips, banyak klub, dan dia punya pengalaman yang luar biasa, dan pantas dia bisa ada di situ untuk tampingnya. Nah, prediksi ke depan, kira-kira bagaimana menurut pandangan kakak untuk Ransi? Kalau dilihat ke depan ini, untuk kalau dibagi wilayah, prediksi ke depan ini sangat kuat sekali wilayah barat sekarang. Persaingan sangat cepat. Apalagi sudah hadirnya Selegon Minyeti yang merasa kemarin-kemarin sekarang sudah ada dipegang sama Raffi Amat sendiri. Wah, ini sangat luar biasa. Begitu. Lagi dia langsung turun dengan on-on. Dia sendiri yang langsung turun tangan. Kemarin saya lihat ada peluncurannya lagi. Jadi, Yesi barunya Ransi Selegon Minyeti itu, wah, mananya ya warga Selegon harus bangga. Benarnya harus bangga dengan hadirnya Raffi Amat bisa membantu untuk membangkitkanlah motivasi Selegon Minyeti dari Bali. Bisa berkancar di Liga 2, dan saya lihat targetnya. Kalau seperti ini ya memang, kalau Raffi Amat yang sudah pegang, ya apa yang tidak tahu. Mengajarlah kalau memang dia punya target ke depan. Nah, ini kan ada kabar kontroversial ya, Kakak. Masyarakat Selegon, ada beberapa yang memang kurang begitu support. Karena mungkin beberapa isunya, katanya terkait masalah home base, ya kan. Ada kontroversial di situ untuk beberapa masyarakat, termasuk dari tim supporternya juga, kalau nggak salah. Memberikan komentar, ya tidak setuju. Itu menurut Kakak bagaimana, Kakak? Ya, untuk saat ini, ya bisa. Diajakan diskusi sama supporter dulu. Yang pertama, diajakan diskusi sama masyarakat di situ. Yang kedua, ya itu hak dari Raffi Amat sendiri, pemilik onernya langsung. Bagaimanapun dia mau bermain, mau di mana, tapi tepak bola tidak lepas daripada supporter. Betul. Jadi itu harus diperkembangkan juga untuk onernya sendiri. Walaupun itu sudah hak prioratifnya. Itu sudah hak. Ya, cuma yang sekarang ini kan kita lihat, dia sangat membantu di situ dan memang dia punya pemilik sendiri, jadi kita mau bilang di mana. Betul. Dan sementara dengan kok, mereka kan nontonnya di mana, nontonnya di rumah, jadi bikin support dari rumah. Sehingga-engga mereka tetap harus kasih support sama Raffi Amat, dimanapun dia mau bermain. Karena mau bawa nama Cilegon? Nama ada Cilegon di perakang kok. Nggak, Cilegonnya nggak hilang kok. Oh gitu. Perang Cilegon FC. Begitu pun Cilegon tidak hilang kok. Jadi mereka harus bisa menerima itu. Dan kembali juga kepada onernya, kalau dia memang minta sama Cilegon, ya apa salahnya mereka akan main di situ. Sedangkan di Jakarta sendiri kan mau main di mana. Nah, paling-paling yang saya tahu dia bisa-bisa di itu, Persitar, Jakarta Utara. Yang dulu Jakarta Utara pakai, kalau main di Jakarta. Kalau di Tangerang kan sudah ada Dewa di situ. Oh gitu, ya betul. Sudah ada Dewa, sudah ada Persita juga main di situ. Di Jakarta mau di mana, gelora Bung Karno nggak mungkin. Iya, rencananya Raffi Amat mau bikin lapangan sendiri di PIK 2 sih? Iya, kalau dia memang bikin stadion itu sangat luar biasa. Tapi kan orang buat stadion bukan langsung kayak balik ke lapangan lah, satu berapa minggu atau satu bulan. Ini kan orang bikin stadion kan itu proses lama. Betul, betul. Wih, sangat bagus sekali pandangan kakak ini. Jadi kalau memang tetap di Cilegon ya untuk menghargai, bukan menghargai, tapi untuk memberikan apa, bagaimana sih? Iya, bagaimana? Memberikan apresiasi kepada apresiasi untuk masyarakat di situ, terus masyarakat tetap untuk mencintai Cilegon, cari simpati lagi yang banyak mungkin untuk dalam satu tahun, dua tahun ke depan. Itu sangat luar biasa supaya rasa memiliki Cilegon sama Rang, Cilegon FC itu tidak hilang untuk mereka. Betul, betul. Artinya terkait... Bagaimana artinya, Fred? Artinya terkait tentang isu kemarin polemik ya, antara supporter atau beberapa masyarakat yang tidak respon. Respon, artinya masih ada solusi tengah, misalkan dibicarakan kepada Rang, Cilegon FC gitu ya kakak ya. Iya. Karena secara pribadi juga, Raffi Ahmad, pribadi yang sangat bijak, pribadi yang sangat baik gitu kakak ya. Ya, memang harus sambil keputusan, memang dia orangnya bijak dan dia harus mengambil satu keputusan yang memang harus diskusikan, duduk bersama. Duduk bersama, bicara dengan supporter yang ada atau fans yang cinta di situ Cilegon. Seperti itu, bukan kita lihat dari mau main di mana, di mana. Tapi kalau sama saja, sepak bola kan perlu supporter yang sangat tinggi. Seperti itu. Betul, betul. Kalau tanpa supporter, sepak bola hampa. Betul, betul. Itu, mendukung tidak ada. Iya, mungkin supporter pun bisa ikut mendukung lah, kalaupun memang ada titik tengahnya gitu kakak ya, betul. Iya, memang. Memang harus seperti itu. Walaupun secara priogratif tetap ada di Bang Raffi Ahmad gitu kakak ya. Keputusannya ada di Bang Raffi Ahmad, tapi Bang Raffi Ahmad kan bukan orangnya ini. Jadi kalau bisa diajak diskusi, bisa diajak bicara dengan pemiliknya, paling bisa ada jalan luar di situ. Betul. Dan dia harus bisa berpikir, ini ada Cilegonnya di belakang. Tenggak-nggaknya bisa, bisa melihat Cilegonnya dulu. Gitu. Betul, betul kakak. Matarakat yang ada di situ. Keren, keren, keren. Mantap. Intinya kakak setuju dan mensupport ya, untuk kemajuan perkembangan dunia sepak bola di Cilegon. Iya, ini sangat. Jadi orang kan desain di Liga 2 kan sangat tetap. Yang itu yang kita cari. Betul. Begitu. Kita cari yang punya, yang pemilik. Jadi betul-betul sepak bola bukan untuk. Jadi memang banyak pengusaha yang harus megang-begang. Seperti itu. Betul, betul. Wow. Inilah kawan-kawan pandangan kakak Elie Boy, salah satu pemain mantan tim Nas Indonesia. Dan memiliki sertifikasi AFCB ya kakak Betul? Iya, betul. Betul. Wow. Ya, syukur-syukur nanti bisa main lah ke Cilegon nanti. Insya Allah, insya Allah. Ya, kita akan kenal sama saudara kita juga hamka-hamsa. Jadi bagaimana nanti. Dan biasa bermain sama dia. Oke, siap. Kakak kalau kecil Gond jangan lupa kontak Eman nih. Baik, saudaraku. Kakak terima kasih atas waktunya ya. Mohon maaf nih ngomong gue. Kakak sehat selalu di sana. Kirim salam buat siapa kakak kira-kira? Saya kirim salam saja kepada Bung Dolok. Oke. Kan sama keluarga aja, Eman. Siap, siap kakak. Oke, begitu. Kakak terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih kakak. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Oke, itulah dia ya wawancara saya bersama mantan pemain tim Nas Indonesia, Eli A-Boy. Secara kesimpulan, beliau setuju dan mensupport setelah diakuisisinya Cilegon United oleh Rans, Cilegon FC. Karena menurutnya mungkin kedepannya persaingan klub sepak bola akan semakin ketat. Iya kan? Apabila persaingan semakin ketat akan mewujudkan pemain-pemain dengan bibit-bibit yang lebih bagus lagi untuk Indonesia. Oke, dan selain itu juga kalau menurut pribadi saya, Rans, Cilegon FC ini adalah klub sepak bola kasta Liga 2, namun memiliki rasa Liga 1. Wow. Menurut pribadi loh ya. Dan kalaupun polemik tentang supporter atau home base, itu sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik bersama tim official ya. Tinggal ada titik temu dan ada titik tengahnya dan mendapatkan win-win solution yang terbaik. Dan tidak perlu khawatir untuk para fans Rans, Cilegon FC buat di Cilegon juga, masyarakat Cilegon. Tetap dukung terus Rans, Cilegon FC bersama Raffi Ahmed, Trudi Salim, dan Hamka Hamza bersama official. Semoga Rans, Cilegon FC menjadikan persepak bolaan Indonesia menjadi lebih baik. Go! Terima kasih telah menonton video ini dan apabila kalian suka, boleh kalian like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!